Galang, seorang guru yang juga wali kelas nekat menculik anak muridnya sendiri. Bahkan, korbannya adalah seorang siswa berkebutuhan khusus yang bernisial NA 15 tahun. Peristiwa itu terjadi di SMP kawasan Pondok Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Guru tersebut sempat berakting berpura-pura tidak tahu kepada orang tua korban hingga ikut mencari korban. Penculikan itu terjadi saat NA mengikuti pelajaran di sekolahnya pada Rabu, 21 Juni 2023. Hal itu diungkapkan ayah korban, W.S. sesaat ia bersama istrinya mencari tahu keberadaan anak mereka ke sekolah tersebut. Si galang itu sempat bantu cari, tapi saat itu kayak pura-pura enggak tahu. Dia padahal tahu sebenarnya laporan saya bahwa anak saya hilang, terang W.S. W.S. mulanya tak menaruh kecurigaan terhadap galang. Sebab, galang yang notabene sebagai guru sekaligus wali kelas diakini W.S. tak mungkin terlibat dalam penculikan tersebut. Memang awalnya saya enggak mengira bahwa wali kelasnya itu pelakunya, ucap W.S. W.S. menceritakan, anaknya yang duduk di bangku kelas 8 itu tiba-tiba disuruh pulang lebih awal oleh galang, seorang guru sekaligus wali kelasnya sendiri. Kepada NA, guru bernama galang itu menyampaikan bahwa orang tua korban sedang berada di Bandung. NA lantas diminta untuk menyusul menggunakan mobil yang sudah sediakan galang di sekitar lingkungan sekolah. Pelakunya wali kelas, makanya didengar omongannya sehingga si NA ikut aja. Wali kelasnya bilang, kamu disuruh menyusul ke Bandung naik grep, itu sudah bapak siapin mobilnya warnanya putih, kata W.S. kepada wartawan, Jumat, 23 Juni 2023. Mendengar omongan sang guru, korban pun bergegas menghampiri dan langsung memasuki mobil tersebut pada pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Pergerakan korban saat itu terekam kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di toko pet shop sekitar sekolah. Sejak saat itulah korban pun dinyatakan hilang dan tanpa ada kabar selama 30 jam. W.S. beserta keluarganya pun membuat laporan ke Polsek Pamulang sambil menyertakan bukti rekaman CCTV beserta nomor kendaraan mobil tersebut. Pas dapat pelat nomor, saya langsung laporan ke polisi dan polisi langsung mulai bergerak, kata W.S. Dalam pengejarannya, polisi akhirnya dapat menangkap pelaku dan menemukan korban di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor. Pelaku sudah ditangkap duluan, baru anak saya ditemukan, tapi lokasinya enggak terlalu berjauhan, ucap W.S. Di konfirmasi secara terpisah, Kapolsek Pamulang, Kompol Fernando Andrian Shah menyebutkan bahwa saat ini kasus penculikan tersebut sedang ditangani Polres Tangerang Selatan. Saat ini penanganannya di Polres, ucap Fernando. Terkini, Oknum Guru Galang telah ditangkap polisi atas keterlibatan penculikan terhadap siswanya sendiri. Dalam pengakuannya, Galang menculik siswa berkebutuhan khusus itu karena disuruh orang lain. Pas anak saya sudah ketemu dan saya sempat ketemu dia dalam pengakuannya itu bilang kalau dia itu disuruh dan ditekan sama orang lain, kata W.S. Kendati demikian, W.S. belum dapat memastikan siapa seseorang yang memerintahkan Galang untuk menculik putranya itu. W.S. hanya mengetahui bahwa ada dua orang yang sudah ditangkap selain Galang dalam kasus penculikan tersebut. Harapan saya ini yang dua orang ini, saya mau tahu latar belakangnya siapa. Dan tadi malam infonya sudah ketangkap dua orang, tapi enggak tahu siapa sopirnya, ucap W.S. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!